Pemirsa salah satu sumber kemacetan di Jakarta adalah persimpangan jalan yang bersinggungan dengan rel kereta api. Selain macet, persimpangan ini juga rawan kecelakaan. Sementara terdapat puluhan persimpangan jalan dan rel kereta api di wilayah DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan rencana Pemprov DKI yang hendak menghilangkan persimpangan ini dengan membangun underpass? Apa yang terlintas di benak Anda jika melewati sejumlah titik persimpangan di Jakarta? Jawabnya tak lain adalah kemacetan. Banyaknya persimpangan jalan yang bersinggungan langsung dengan rel kereta api tentu membuat antren panjang kendaraan tak bisa dihindari. Ancaman kecelakaan pun menghantui di setiap persimpangan yang bersinggungan dengan rel kereta api. Seperti yang terlihat di perlintasan rel kereta api Pramuka, Jakarta Timur. Perlintasan rel ini selalu dipadati oleh ratusan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dari berbagai arah. Padahal di lokasi ini sudah dibangun underpass atau terongan jalan, namun itu tetap tidak mengubah keadaan. Kondisi serupa juga terjadi di pintu perlintasan kereta api di Cipinang Jakarta Timur dan kawasan Guntur di Jalan Latuh Har-Hari, Jakarta Pusat. Lokasi ini menjadi langganan kemacetan karena letaknya tepat di antara dua persimpangan jalan. Akibatnya, bila lampu merah sudah menyala, maka antren panjang bisa melewati rel kereta api. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan warga dan juga pengendara. Mengenai kereta, masalah was-was, pasti orang, tiap orang pasti ada was-was. Ngeri-ngeri ya? Ngeri-ngeri ya gimana bisa cekan? Wah, ngeri ya kayak dibintaro, Pak. Kayak takut dah, Pak. Disiplin dari warga untuk tidak menerobos palang pintu rel dan mematuhi atur lalu lintas sebenarnya sudah cukup untuk membantu agar terhindar dari kecelakaan. Tetapi sebaiknya perlintasan rel kereta api di Jakarta sudah berani atas atau elevated, jadi tidak menghambat jalur kendaraan lainnya. Masa yang begitu besar, sekian puluh ton, nggak mungkin bisa berhenti dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga harus ada dedicated lane, jalur khusus yang benar-benar steril, terbebas dari intervensi ataupun konflik dengan kendaraan dan juga penduduk sekitar. Ini kan bukan hanya masalah di persimpangan jalan ya, persimpangan antara jalan raya dengan kereta api itu juga, dengan penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Selain disiplin dalam berkendara, diperlukan juga fasilitas dari pemerintah yang dapat menjamin keselamatan berkendara. Karena itu janji Pemprov DKI untuk menghilangkan persimpangan jalan yang bersinggungan dengan rel kereta api patut ditunggu. Dari Jakarta, Jagat Sidayoda dan Ferry Insan melaporkan.